Lagi viral, ini 5 sumber penghasilan Giselle yang fantastis Nama Giselle Anastasia, belakangan ini jadi omongan netizen karena munculnya video syur yang diduga mirip dirinya Ter sedikit netizen yang mencocokkan perempuan di video tersebut dengan Giselle, mulai dari Gordon hingga pakaian Hmm, daripada mencari tahu sesuatu hal yang belum pasti, mendingin tip yuk sumber penghasilan Giselle Apa saja ya, check this out Satu endorsement, Giselle memang jarang terlihat di layar kaca, tapi ibu satu anak ini sangat eksis di media sosial Dirinya sering unggah video tiktok di instagram bersama anaknya, yaitu Gempi Tak heran jika Giselle mempunyai followers mencapai lebih dari 31,2 juta pengguna Berkat itu pula endorsement membanjiri job Giselle Setiap hari pasti Giselle buat instagram story endorsementnya deh Dua bisnis kuliner, kue kekinian, ala artis memang sempat hits Ada yang mampu bertahan lama, ada pula yang hanya sebentar Nah, kalau Giselle justru semakin sukses dengan bisnis kuliner yang bernama Gempiku Bisnis ini sudah ada di beberapa kota, seperti Surabaya, Sidoarjo, Tanggerang, Jakarta, dan Malang Tiga, bisnis kecantikan Tak hanya eksis dengan bisnis kuliner saja, Giselle juga mempunyai bisnis lainnya yang bergerak di bidang kecantikan Bisnis ini dinamai Madame G Cosmetics Kamu bisa menemukan berbagai macam make up, seperti blues on, high glitter, hingga lipstick Empat, bisnis minuman pelangsing Mempunyai badan yang ideal adalah hidaman semua perempuan Apalagi melihat Giselle yang sudah mempunyai anak tapi tetap dinilai body golf Berangkat dari situ, Giselle akhirnya memulai bisnis minuman pelangsing Lima, youtuber Kepopuleran Giselle dan Gempi membuat netizen selalu penasaran dengan kehidupan mereka Maka dari itu, Giselle pun membuat Youtube yang isinya keseharian dia bersama sang putri Dibuat pada Juli 2019, channel Youtube Giselle sudah mempunyai 601 ribu subscriber Nah, itulah tadi sumber penghasilan Giselle Anastasia yang sering disapa Giselle Walaupun Giselle single parent, tapi dirinya mampu hidup bahagia bersama anaknya Terima kasih telah menonton